Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas Nah mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan Jangan takut dengan kadrun Bapak punya, Bapak adalah pemerintah Menteri Jokowi Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara Pakailah tentara, bahkan Bapak punya banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu Itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut Dan jangan mundur sedikit pun Dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak Saya dukung sekali Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan Atur juga kurikulum yang ada di Madrasa Sanawiyah, Aliyah, sampai pergulan tinggi Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren Pak Jangan takut untuk dirombak Bapak periksa ganti guru-gurunya yang Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua Seperti saya ini dulu radikal Karena saya belajar di pesantren Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu Itu pusat teroris itu Pak Tapi teroris yang kelas berdahsia di pesantren Azaitun Saya gurunya dan saya mengerti Bahkan kalau perlupa 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran Pemicu hidup radikal Dan membenci orang lain karena beda agama Itu di skip atau direvisi Atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia Ini sangat berbahaya sekali Saya melihat pemerintah Cina itu Menghapus Al-Quran Ayat-ayat yang kasar Itu dari Al-Quran China Sehingga Tidak ada satu bangsa Uyghur pun Muslim Uyghur itu yang menjadi teroris di sana Nah ini yang menjadi perhatian saya Agar Ayat-ayat Al-Quran yang keras itu Tidak diajarkan di pesantren Ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia Merevisi semua kurikulum itu Agar Tidak menghancurkan bangsa kita Karena Mereka ya kalau sudah kena Radikal Itu apa saja yang di depan mereka Mereka labrak Mereka Mau menghancurkan dirinya sendiri Padahal kita sadari Selama ini Semua teroris itu datangnya dari pesantren Tidak ada Teroris itu datang dari sekolah Kristen Tidak mungkin Menteri Baiklah saudaraku Kita sudah dengarkan sama-sama Ucapan Bapak di video ini Sebelum lanjut Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini saya angkat bicara sedikit Kalau saya melihat ini Ada suatu kalimat Yang bisa memprovokasi ya Jadi poinnya Apa yang disampaikan oleh Bapak ini Adalah pertama Dia pernah di salah satu penduk pesantren Dan dia pernah mengajari disana Mengajar disana Apakah terorisme dan sebagainya ya Itu yang pertama Berarti dia pernah Berarti Mengajar itu Yang kedua Dia mengatakan Bahwa terorisme itu lahir dari Datangnya dari penduk pesantren Bukan dari gereja Wah Ada puluhan ribu penduk pesantren Di negeri ini Ini berbahaya ucapan Bapak ini Ini bisa memecah belah Itu yang kedua Saya tidak mengenal Ya ini pribadi saya Saya tidak mengenal apa itu Mayoritas maupun minoritas Yang saya tahu adalah Negara Indonesia Ya memiliki rakyat 200 juta 200 juta lebih Yang mana rakyat Indonesia ini Berasal dari berbagai suku Ras Etnis Golongan Golongan agama Yang diakui di Indonesia Bahwa kita adalah satu kesatuan Sebagai anak bangsa Indonesia Jadi bagi saya pribadi Saya tidak mengenal apa itu mayoritas Apa itu minoritas Yang jelas kita adalah Anak bangsa Indonesia Jadi tolong saudara-saudaraku Mulai menghilangkan istilah-istilah Mayoritas dan minoritas Itu saran saya Yang kedua Jangan lagi membahas Pondok pesantren dengan gereja Ini bisa orang Salah persepsi Ya Pondok pesantren adalah Tempat belajar Gereja tempat ibadahnya Umat Kristen Nah ini tidak bisa disamakan Apakah itu terorisme Ya itu kan yang mengancam Bukan hanya dari manapun Karena di dalam Islam itu tidak ada Tidak mengajarkan apa itu terorisme Tidak Jadi tolong Ya Bapak Edy Klarifikasi lain Ini berbahaya ini ucapan Bapak ini ya Bisa memecah belah persatu Disini kami tetangga baik-baik saja Kalian saja disini Kalian saja yang ribut Disana itu Ya di tempat saya ini Di perumahan LBS 2 Cibitung Ya Umat muslim Ada umat Kristen Ada disini Tidak ada ribu-ribu Pertentangkan masalah-masalah begini Kalian-kalian lain yang suka Membuat suatu pernyataan Yakinnya membuat ramai Apalagi mengatakan Dari pondok pesantren lah Ih banyak nanti yang tidak senang Apalagi yang punya pondok pesantren Kalaupun ada 1-2-1-2 yang menyimpangnya Itu saja yang Dibonahi Bukan Mayanunya Rata-rata dianggap semuanya Seperti itu tidak baik Ya mudah-mudahan Bapak ini Menyadari bahwa Kalimannya bisa memprovokasi banyak orang Malah dia ikut-ikut istilah kadron Enggak usah lah Pak Yang begitu-begitu ya Mari kita tetap jaga persatuan Indonesia Ya Terorisme lahir dari mana saja Terorisme itu tidak mengenal Apa agamanya Sukunya Rasnya Etnisnya Golongannya Tidak tahu Dan jangan Sakan akan Malah beli Agama Islam ini Sebagai Sumber terorisme Jangan Ini saja kawan Bagikan videonya Ya Dan saya tetap Saya doakan Bapak ini Semoga diberikan keselamatan Kesehatan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Dan sekali lagi Jangan cap Bahwa penumpas santring itu Tempat lahirnya terorisme Jangan Pak Tidak bagus Ini saja kawan NKR harga mati Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh